Gancet atau penis terjepit di vagina saat berhubungan intim adalah kondisi yang sering dihubungkan dengan kejadian mistis Kunon, penyebab gancet adalah karena gangguan makhluk halus sehingga penis tidak bisa dilepaskan dari vagina Terlepas dari benar atau tidaknya hal tersebut Kondisi yang dikenal dengan istilah gancet tersebut ternyata juga ada dalam dunia medis, loh Dalam dunia medis, gancet disebut dengan penis captifus Dijelaskan Dr. Devia Irine Putri, kondisi ini umumnya disebabkan oleh kontraksi kuat pada otot-otot panggul bawah wanita yang terletak di vagina sehingga dapat menjebak penis saat berada di dalamnya Dikutip dari Hualtline, saat berhubungan intim, penis akan terisi dengan darah dan dapat membesar selama ereksi Pada wanita, berhubungan intim akan membuat jinding vagina yang terbuat dari jaringan otot mengembang dan berkontraksi Dalam kasus tertentu, otot vagina bisa berkontraksi lebih dari biasanya Kontraksi ini bisa mempersempit lubang vagina, sehingga menghalangi pria untuk melepaskan penis saat dimasukkan ke dalamnya Kondisi ini utamanya terjadi jika penis masih membengkak alias ereksi Aliran darah ke penis akan semakin banyak, sehingga ukurannya akan semakin besar dan mengalami ereksi hebat Hal inilah yang membuat organ intim pria jadi makin susah keluar dari vagina, jelas Dr. Devia Secara umum, kondisi yang disebut ganjet dalam dunia medis tidak akan berlangsung lama Hanya hitungan detik atau menit saja pasalnya, otot vagina wanita akan mengendur dan penis pria akan melemas setelah orgasme Di saat itulah, penis dapat ditarik atau dikeluarkan dari vagina Gancet dalam dunia medis juga dapat terjadi akibat vaginismus Menurut Dr. Devia, kondisi tersebut adalah gangguan otot di sekitar vagina sehingga akan mengencang dengan sendirinya saat penetrasi seksual Kalau otot di vagina kontraksi kencang, jadi mengikat penis Aliran darah penis semakin banyak ke situ, jadi bisa terjebak Akibatnya, penis, jadi tidak bisa lepas dari vagina, ucap Dr. Devia Berdasarkan Dr. Devia, vaginismus biasanya muncul pada saat penetrasi seksual, dan jarang terjadi saat orgasme Namun, perlu diingat bahwa vaginismus itu gejalanya berbeda-beda Biasanya yang paling sering muncul adalah otot vagina mengencang saat dirangsang Jadi, tidak bisa dimasukkan penis, ke dalamnya, tutur Dr. Devia Mengutip Medical News Today Vaginismus dapat terjadi akibat berbagai faktor pencetus Beberapa yang termasuk, yaitu kondisi fisik, emosional, atau psikologis Bagi sebagian orang, vaginismus dapat berasal dari respons emosional atau psikologis terhadap segala sesuatu yang masuk ke dalam vagina, baik dalam konteks seksual maupun tidak Apa yang harus dilakukan saat mengalami gancat? Pasangan suami istri berkonsultasi dengan Dokter tentang gancat Jika Anda mengalami kondisi gancat, penting untuk tetap tenang Dalam banyak kasus, kondisi tersebut hanya terjadi beberapa detik Daripada panik, lebih baik tarik napas dalam-dalam beberapa kali agar otot relaks Hindari menarik penis secara paksa, karena dapat menyebabkan rasa sakit dan tidak nyaman Kalau dipaksa melepaskan, maka bisa saja melukai alat kelamin, ungkap Dokter Devia Apabila Anda dan pasangan sering mengalami kondisi gancat saat berhubungan seksual, lebih baik periksakan lebih lanjut ke dokter Hal ini dilakukan untuk mencari tahu penyebab utama dan care, terbaik mengatasinya Gancat lebih memberikan rasa tidak nyaman, rasa sakit pada organ kelamin Sejauh ini belum ada bukti atau laporan bahwa kondisi ini menyebabkan kematian, tutup dokter Devia Gancat alias penis terjebak di vagina ternyata juga ada dalam dunia medis Jika Anda mengalaminya, tak perlu ragu untuk segera berobat ke dokter agar kondisi tersebut tak melulu terjadi dan mengganggu kenyamanan Masih penasaran dengan fenomena gancat atau hal-hal lain terkait hubungan seksual? Silakan ajukan pertanyaan kepada dokter melalui live chat 24 jam atau di aplikasi klik dokter NB